Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah, didampingi para asisten dan kepala SKPA Pemerintah Aceh menyerahkan keputusan kenaikan pangkat dan pensiun kepada 1.146 aparatur sipil negara Pemerintah Aceh dengan tanggal mulai tugas 1 April 2023. Serah terima SK kenaikan pangkat dan pensiun itu berlangsung di kantor Gubernur Aceh, Senin 13 Maret 2023. Usai penyerahan SK kenaikan pangkat dan pensiun, Sekda Bustami Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang naik pangkat. Menurutnya, kenaikan pangkat ini merupakan hasil kerja keras dan prestasi yang telah dicapai oleh para ASN. Ia berharap kenaikan pangkat ini bisa menjadi motivasi bagi para ASN untuk terus meningkatkan kinerja mereka di masa yang akan datang. Sekda Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada ASN yang telah memasuki masa pensiun. Ia mengatakan bahwa ASN yang memasuki masa pensiun telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Aceh. Mereka telah bekerja keras dan gigih dalam melayani masyarakat Aceh serta menjadi tulang punggung pembangunan di daerah ini. Saat penyerahan SK pensiun, Sekda Bustami Hamzah juga mengantarkan langsung SK kepada salah satu pegawai yang tengah dalam keadaan kurang sehat. Ia adalah Salmiwati, pensiunan, biru keistimewaan, dan kesejahteraan Sepda Aceh. Ia telah berdinas di kantor gubernur selama 37 tahun, 7 bulan.